Tribuners Bali memiliki sederet pantai ciamik yang kerap menjadi jujukan para wisatawan. Sebagai satu diantaranya destinasi super prioritas Indonesia, pantai Bali memang memiliki daya tarik tersendiri, Tribuners. Termasuk diantaranya Pantai Pandawa. Pantai yang satu ini memang dikenal dengan pemandangannya yang indah. Bahkan sebelum sepopuler sekarang, Pantai Pandawa sempat digadang-gadang sebagai surga tersembunyinya Bali. Hal ini karena letaknya yang memang berada di balik bukit berbatu yang cukup tinggi, Tribuners. Di sekitar Pantai Pandawa juga ditumbuhi semak-semak sehingga membuatnya semakin tampak rahasia. Namun lambat laun pamor Pantai Pandawa semakin masyur di kalangan wisatawan hingga dibuka sebagai destinasi komersil. Kemudian setelah itu baru resmi dibuka untuk umum sekitar akhir tahun 2012. Saat berlibur ke pantai ini, wisatawan harus melewati tebing tinggi yang mengapit jalan. Di jalan ini, landscape Pantai Pandawa yang berhias laut biru kehijauan akan terlihat dari kejauhan, Tribuners. Lalu setibanya di tempat, wisatawan akan langsung disambut dengan pantainya yang indah dengan pasir putih. Suasana di pantai ini juga terbilang cukup tenang, Tribuners. Ombaknya pun tidak terlalu besar sehingga sangat cocok dimanfaatkan untuk sekedar bermain air ataupun berenang. Berlibur di Pantai Pandawa ini juga cukup leluasa meski banyak pengunjung Tribuners. Sebab Pantai Pandawa memiliki garis pantai yang cukup panjang dan luas. Selain pasir dan laut, Pantai Pandawa juga semakin unik dengan adanya sejumlah gua dengan patung batu putih. Di Pantai Pandawa, Anda juga bisa melakukan berbagai aktivitas seru. Mulai dari berenang, bermain kanu, surfing atau berselancar, paragliding, motor trail ke atas bukit hingga wisata spiritual Kepura. Selain aktivitas tersebut, Pantai Pandawa juga terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya yang mempesona Tribuners. Dikatakan demikian karena Pantai Pandawa memang menghadap langsung ke arah timur. Berbagai keindahan dan keseruan di Pantai Pandawa ini, bisa Anda nikmati dengan membayar tiket masuk Rp4.000 saja untuk anak-anak, Rp8.000 saja untuk dewasa. Namun harga tersebut berlaku untuk wisatawan domestik Tribuners. Ada pun harga tiket masuk Pantai Pandawa untuk wisatawan asing, yakni Rp15.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak.